Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Ferdinand So, di video kali ini saya kedatangan satu buah paket yang spesial banget nih guys Nah, jadi sesuai dari thumbnail lah guys ya Disini saya beli beberapa diecast dari Daido Yang berentuknya itu adalah monster truck Tapi monster trucknya bener-bener unik banget nih guys Jadi saya disini udah beli beberapa guys ya Dan ini kalau gak salah Daido diecast ini keluaran dari diecast Kyoso guys Tapi kalau gak salah guys ya Kalian bisa langsung revisi aja di kolom komentar Kalau saya salah Dan ini saya beli dari Tokopedia Nama Tokopedia-nya adalah Y-Store dari Jakarta Nah, jadi gak usah berlama-lama lagi Langsung aja kita buka paketnya Karena ini unik banget nih guys ya Saya baru pertama kali juga beli monster truck yang dari brand lain nih guys Biasanya itu saya cuma beli dari merek Hot Wheels guys ya Untuk monster truck yang skala segini, yang kecil seperti ini Yuk, langsung aja kita buka biar gak penasaran lagi Nah, ini udah guys Jadi ini paketnya juga udah lumayan lama sih guys ya Nyampe di rumah saya Cuman baru sempet saya buka di video kali ini guys Udah lumayan lama banget sih guys paket ini nyampe rumah saya Nah, kita buka nih guys Ini di packingnya sih mantap guys ya Ada bubble-nya lagi disini Nah, ini dia Wow, langsung terlihat tuh guys ya Beberapa diecast-diecast monster truck-nya dari Daido ini Dan jadi ini dia guys Nah, disini saya beli 5 buah nih guys ya Ini dibungkus lagi sama plastik clip seperti ini Kita langsung buka aja Dan ini dia guys Wow, ini unik banget guys ya Packagingnya dia seperti ini Kayak cup-cup kayak gini Wow, ini langsung terbuka malah guys Dia cuma ditutup pakai cover kertas seperti ini aja guys ya Dia gak ada tutupan plastiknya lagi Cuman kayak gini aja Terusnya dulu aja Dikutnya yang ini Nah, ini udah kebuka-buka gitu guys Kemudian yang ini guys Nah, jadi ada 5 total Nah, dari ini guys ya Kelima monster truck-nya dari Daido diecast ini Kita lihat dulu dari packaging-nya guys ya Kita coba ambil satu nih Nah, ini dia Ini packaging-nya dia seperti ini Cuman di packing pakai cup seperti ini guys ya Dan karena packaging-nya transparan seperti ini Jadi mobilnya langsung kelihatan dari luar sini guys Nah, jadi seperti itu Dan disini juga ada stiker keterangannya Monster truck powerful pullback car Ini ada dari serinya juga Ini 01 flare red nih guys Nah, jadi seperti itu guys ya Mungkin kita bakal langsung buka aja sekarang Ini untuk bukanya juga simpel banget Karena dia tuh cuma ditutup sama kertas seperti ini guys Nah, ini dia disini ada Semacam paperworks-nya Keterangan-keterangannya gitu Nah, ini cara mainnya seperti apa Nah, ini katanya dia bisa nanjak Sampai tanjakan dengan ketinggian 3-4 mm nih guys ya Nah, jadi seperti itu Ini juga ada keterangannya beberapa seri-seri lainnya Dari si monster truck pullback car daido ini guys Dan disini saya udah beli 5 sih guys ya Dan ini sebenernya ada 10 Mungkin kalau teman-teman banyak yang suka Nanti saya bakal lengkapin nih guys ya Si daido monster truck ini Nah, jadi seperti itu Kemudian setelah si paperworks ini Ada lagi cover penutupnya yang cuma berbentuk seperti kertas ini aja guys Nah, jadi cuma ring kertas gini aja guys ya Ini juga lintur banget Gampang pencet, gampang kebuka gitu Dan ini dia mobilnya Ada semacam bubble gini Buat nopang mobilnya Jadi dia tuh gak kekocok-kocok Di dalam tubnya ini guys Kita keluarin aja Mobilnya seperti apa Nah, ini nih guys Mobilnya seperti ini guys ya Dan ini sih materialnya full plastik semua Dari bodinya juga ini plastik guys ya Gak ada bahan metalnya Cuman ya ini dibekali dengan mesin pullback guys Jadi pullback itu adalah Kalau kalian tarik mundur seperti ini Dia bakal maju sendiri guys Nah, kayak gitu guys ya Pelan banget majunya Coba kita tarik lebih jauh lagi Wow, lumayan kenceng tuh guys ya Karena katanya dia ini bisa nanjak Di ketinggian 3-4mm guys Nah, jadi itu dia Untuk yang pertama Di sini ada si flare red nih guys ya Yang dia motivate seperti ini Warna api-api kuning Dan juga warna merah bodi aslinya guys Dan jika dibandingkan dengan hot wheels Di sini saya udah siapin sebuah Hot wheels monster truck bone shaker ya guys ya Dia yang versi kayak Pake kunci gitu Pake power key gitu Dia tuh tingginya seperti ini guys ya Nah, jadi ini lumayan ketinggalan jauh juga Untuk hot wheelsnya Dari ukuran besarnya Cuman dari build quality sih Saya lebih suka yang hot wheels guys ya Karena dia ini masih pake bahan metal Untuk di bagian sasisnya Namun di bagian bodinya Masih pake bahan plastik Tapi ini oke banget guys Ini bagus banget Dan dia ini gak pullback guys ya Jadi dia gak pullback itu Dia tuh pake power key Yang dicolok di bagian sini guys Ini juga udah sering banget Kalau saya review di channel saya Bisa langsung cek aja Untuk review lengkapnya Nah, jadi seperti itu Untuk si monster truck flared ini Yang warna merah api-api Kita taruh disini aja Berikutnya ada si Monster truck mad dog nih guys ya Yang nomor 7 dia Dari 10 serinya Kita langsung buka aja Kita unboxing Ini covernya masih sama Pastinya pake iring kertas Seperti ini Dan juga paper worksnya Masih sama guys Kita keluarin dia Nah, ini dia Wow, ini sesuai namanya Oh, ini bandnya copot malah guys Ini bandnya terlepas guys ya Coba saya pasang dulu Nah, jadi seperti itu Ini bandnya udah agak gampang copot gitu sih guys ya Tapi gak apa-apa Mungkin saya juga gak bakal pake main Saya bakal lebih ke Pajang aja guys Nah, ini dia bubble-nya Penyangga di dalam cup-nya Dia bentuknya seperti ini Bentuknya sesuai namanya Mad Dog Jadi dia tuh beruntuknya Seperti anjing guys ya Nah, ada giginya gitu Dan juga ada semacam Kayak bintik-bintik deket Di kumis-kumisnya anjing gitu lah guys ya Nah, jadi ini dia Dan juga ada dua kuping Di bagian atasnya nih guys Dia tuh kayak di dekal aja Dan untuk di bagian bodinya Dia tutun Warna coklat gelap Dan juga coklat muda Di bagian pinggir-pinggirnya guys Kita coba Mekanisme pullbacknya guys ya Apakah dengan band yang copot Dia masih bisa bergerak Kita coba aja Satu, dua, tiga Wow, masih bisa guys Dan bandnya nih gak copot guys ya Masih berputar dengan kencing juga Wah, masih mantep banget nih Si Mad Dog ini Nah, itu dia Untuk yang kedua Kita terus sini aja Yang ketiga Ini ada namanya Striping nih guys Cuman saya lihat kejanggalan nih guys Di dalamnya malah Si Mad Dog lagi nih guys ya Nah, jadi seharusnya tuh Dia warnanya kayak gini Ini mirip mobil Mustang sih guys ya Mustang yang Ford Mustang terbaru gitu Dan dia warna pink Tapi ini malah Diisi dalamnya Mad Dog guys ya Wah, ini sayang banget Saya malah dapet ke double Yang Mad Dog ini Mungkin ini orangnya Ketuker atau gimana guys ya Saya juga kurang paham Tapi ya sudah lah guys ya Udah nyampe juga Barengnya udah lama juga Gak bisa di complain lagi Gapapalah Jadi ada dua Mad Dog disini Cuman bakal lebih bagus lagi Kalau saya dapet yang striping nih guys ya Karena saya suka banget nih Ini kayak mobil sport gitu Dijadikan monster truck Nah, jadi ini sama guys Gak ada bedanya Sama si Mad Dog yang tadi Wow, ini aneh sih guys ya Kita malah dapetnya dua yang sama gitu Padahal packagingnya berbeda Dan itulah dia guys Bahayanya kalau Covernya cuma kayak gini guys ya Jadi bisa ditukar-tukar gitu isinya Jadi bahaya banget Tanpa segel yang aman Isinya tuh bisa gampang ditukar-tukar guys Nah, jadi seperti itu Berikutnya disini ada Monster truck gold metallic Wow, ini bahkan udah kebuka nih guys ya Disini ada namanya Gold metallic Kita lihat guys ya Disini sih gambarnya kayak Blink-blink gitu Kita coba keluarin aja Wow, dan ya guys Disini dia warnanya gold Seperti ini guys ya Nah, gold metallic seperti ini Dan ini mobilnya truck Dia pickup seperti ini Ada bug-nya di belakangnya Nah, jadi keren banget Tapi ini ada kayak Semacam error nih guys ya Di bagian cup depannya Kayak ada cat yang Agak rusak atau cacat gitu Dari pabriknya Tapi ya gak apa-apa lah guys ya Kita coba aja Mekanisme pullbacknya Kira-kira seperti apa Wow, masih bisa guys Masih bisa nih guys ya Kita coba Ini guys Kita coba kertasnya guys ya Ini kertasnya juga lumayan tebal Kita coba naikin Apakah bisa ini Harusnya sih pasti bisa guys Karena gampang Mungkin saya bakal tambahin aja Biar agak susah Kita kasih tumpukan-tumpukan kertas guys ya Disini Nah, kalau kayak gini Apakah dia bisa ngelewatin Kita coba aja Satu, dua, tiga Wow Dia bisa langsung nanjak Dan loncat kayak gitu guys Coba sekali lagi Kita tumpukan yang tinggi kayak gini Apakah dia bisa manjat Satu, dua, tiga Wow, ditabrak aja guys ya Dan dilibas gitu aja Bukan dinaikin Nah, jadi kurang lebih Seperti itu Untuk si gold metallic ini guys Dia kurang lebih seperti ini guys ya Ini mirip-mirip sama Fortrack sih guys ya bentuknya Dia ada grill depan kayak gitu Tapi ini mantep Dan juga keren banget pastinya guys Nah, itu dia Berikutnya yang terakhir Disini ada yang namanya Flare Blue Nah, ini dia Namanya Flare Blue Ini kayaknya saudaranya si Flare Red tadi tuh guys ya Karena dia masih sama-sama tampu flare gitu Tampunya yang api-api Kita coba keluarin aja Nah, ini udah guys Wow, ini unik banget Dan ngingetin saya Sama pickupnya yang ada di film Sound The Ship tuh guys Nah, kalau kalian tau Kalian nonton film Sound The Ship Pastinya nggak asing lagi Sama pickup yang warna biru itu Nah, dia kayak gini Ini lumayan full color Ada warna biru Putih, merah Dan juga kuning Dari tampu api-apinya ini Dan ini di bagian depannya juga Ada warna merah lagi guys ya Merah yang lebih tua gitu Nah, ini dia mantep banget Dan juga di grillnya Dia warna hitam Dan di bagian winch depannya ini Dia warna silver guys Ini bener-bener full color banget guys ya Mantep banget si Flare Blue ini Kita coba aja performanya Apakah dia masih lancar Pullback-nya ya Kita coba Wow, masih lancar banget ya guys ya Untuk si Flare Blue ini Nah, jadi kurang lebih seperti itu Dan ini juga ada kayak Semacam besi-besi fondasi gitu guys ya Untuk di mobil aslinya Nah, dan buat temen-temen yang capo Harganya berapa Ini harganya juga relatif murah Untuk satunya Satunya tuh Nggak sampai 50 ribu guys Saya udah agak lupa sih guys ya Tepatnya berapa Mungkin di sekitar 25-35 ribuan guys ya Kalian bisa langsung cek aja Di tokonya Y-Store di Tokopedia Nah, jadi kurang lebih seperti itu Untuk review saja Mengenai si Monster Truck nih guys ya Kelima Monster Truck Dari Daido Daikes Keluarannya Kyosuo guys Nah, kalian suka yang mana nih guys Kalian suka yang merah Yang anjing Yang gold Atau yang biru Coba kalian tulis komentar di bawah guys ya Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja Untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share Dan juga di subscribe hasilnya Ke channel Senferdinan Oke guys Thanks for watching See you on the next video Bye-bye